Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul peronikatan tetap diam sahabat ngamuk balas beberkan aib ahok seperti yang kita tahu dari pemberitaan perceraian basuki cahaya purnama alias ahok dengan peronikatan dikabarkan karena adanya orang ketiga orang ketiga tersebut sebagai good friend peronikatan baru-baru ini pun ahok menceritakan ia sempat emosional saat bertemu dengan good friend saat itu ahok yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta membawa putra sulungnya nicolas sean namun kabar miring tentang peronikatan hingga saat ini belum terbukti seperti kita ketahui bahwa peronikatan tidak menikah dengan pria tersebut tak mau publik mendapatkan cerita ini dari ahok saja seorang netizen membeberkan cerita dari sisi peronikatan netizen tersebut menulis cerita di kolom komentang instagram pipi leti pengacara ahok saat itu yang tak lain adik kandungnya netizen itu menceritakan bahwa sebelum resmi bercerai ahok sudah dekat lebih dahulu dengan istrinya yang sekarang puput nashtiti depit disebutkan peronikatan dan good friend hanya rekan bisnis ahok pun tahu kalau peronikatan peronikatan sering meeting dengan pria itu pero ini selama ini sudah berteman baik dengan julianto karena mereka partner bisnis properti jadi ahok sendiri tahu istrinya sering meeting sama julianto tulis netizen itu dikutip dari akun instagram pada sabtu netizen tersebut mengungkapkan bahwa istri good friend itu bahkan kenal baik dengan peronikatan good friend juga sering ke rumah peronikatan saat ahok dan anak-anak mereka kenal baik dengannya ia mebeberkan peronikatan sudah tahu kedekatan ahok dan puput ajudannya pada saat itu pero supun sempat meminta cerai namun saat itu ahok serdang mengikuti pilkada nah setelah pilkada ahok dipenjara dipikir pero semua akan bisa membawa ahok bertobat gak taunya dia makin nempel sama si polwan ini malah melarang istri besuk juga urus dia karena alasan puput lebih dekat rumahnya umpap netizen tersebut dan gak tahunya setelah berjalan beberapa bulan di penjara malah mau ceraikan pero yang akhirnya pero disetujui karena sudah gak tahan lagi sambungnya di akhir cerita netizen itu menyebut pero nikatan dan good friend hanyalah skenario belaka oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati